Hai guys, bertemu lagi dengan saya Kingposs Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys Oke, gak perlu berlama-lama lagi Langsung saja yuk Let's mulai Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita Bernama Julia sedang olahraga lari di tengah hutan Setelah berhasil menempuh jarak 7 mil Ia pun istirahat sejenak buat minum sambil celingak-celinguk Melihat ada sebuah pemakaman Julia mendatangi makam tersebut Masih sambil tolah-toleh gak jelas nih guys Saat Julia lagi fokus dengan satu batu nisan di makam tersebut Terlihat dari balik semak-semak ada orang berjubah hitam yang memfotonya Dengar suara cekrek foto Julia yang ngira itu adalah Shytorn Langsung segera lari sekencang-kencangnya Terlihat sang pemoto tadi mengejar Julia dengan sangat bersemangat Julia sempat mengecoh orang tersebut dengan berlari ke arah yang gak beraturan Tapi orang itu yang kita kasih nama Bram ini Mampu menangkap Julia dengan sangat mudah nih guys Mereka berdua pun bertarung Dalam pertarungan ini Bram sempat menyreset kedua tangan Julia pakai peso Julia yang berhasil kabur langsung menuju ke mobilnya Tapi sial Bram mampu dengan mudah merebahkannya Saat Bram akan menyucuk Julia Julia sudah terlebih dahulu mencucuk Bram pakai ginian Yang otomatis membuat Bram semaput nih guys Julia pun langsung masukin Bram ke mobil dan segera membawanya pergi dari tempat itu Saat Julia mau masuk gerbang rumahnya Terlihat ada tetangga Julia yang bernama Emma Yang memanggilnya tapi gak dihiraukan sama Julia Setelah gerbangnya tertutup Kita bisa lihat kalau rumah Julia ini punya halaman yang sangat luas Setelah masuk garasi Ia pun segera membuka pintu rumah Di dalam rumah Julia langsung mengamankan rumahnya Menggunakan alat tanggi yang hanya bisa dioperasikan menggunakan telapak tangan Julia saja Di luar gerbang Emma bilang ke Julia melalui alat tanggi ini Agar Julia gak ngebut-ngebut lagi Karena dari ngebutnya Julia tadi Udah ngerusak beberapa tanaman bunga miliknya Setelah minta maaf Emma pun segera pergi dari depan gerbang rumah Julia Di tempat lain terlihat seorang pimpinan polisi Ngasih himbauan agar warga khususnya wanita Dilarang sendirian di hutan Dikarenakan menurut informasi yang ia dapatkan dari kantor kepolisian Di beberapa negara bagian di Amerika Ada si Kopit yang sangat suka nangkepin wanita yang lagi sendirian di hutan Si Kopit ini setelah mendapatkan tiga korban Ia langsung pindah ke negara bagian lain di Amerika Dan begitu seterusnya Sampai balik lagi ke negara bagian tempat ia berasal Lalu memulai siklusnya lagi seperti di awal Di rumah Julia sambil memegang pesosnya si Bram Julia mengingat kejadian tiga tahun yang lalu Terlihat Julia bersama dengan suaminya Memberikan kejutan rumah baru berteknologi tinggi Kepada anaknya yang bernama Kelly Sang ayah yang bernama Tony ini mengatakan bahwa Semua kecanggihan teknologi yang ada di rumah baru mereka ini Adalah rancangan dari kejeniusan sang ibu yaitu Julia Terlihat sangat jelas Kelly merasa sangat bahagia Walau sekarang masih dalam keadaan cedera di kakinya Melihat ada bingkisan di depan rumah Mereka segera mengambilnya Dan itu ternyata ucapan selamat datang dari tetangga depan rumah mereka Yang bernama Emma Lalu Tony nyuruh Kelly untuk buka kunci rumah Yang sudah diprogram khusus untuk telapak tangan Kelly Melihat kecanggihan itu Kelly nampak terkagum-kagum nih guys Setelah masuk ke dalam rumah Julia mulai jelasin ke Kelly Kalau keamanan dan kecanggihan rumah ini Bisa dikontrol melalui smartwatch dan juga ponsel Kelly Dari mulai memburamkan kaca jendela Dan menyalakan serta mematikan semua fasilitas elektronik yang ada di rumah ini Semuanya bisa dioperasikan dari jarak jauh Menggunakan smartwatch dan juga ponsel saja Rumah ini pun sudah dilengkapi dengan kamera CCTV Kecuali di kamar mandi Jadi pastinya sangat aman banget Lalu kita dibawa kembali ke masa sekarang Terlihat Bram yang baru bangun keluar dari bagasi Julia Julia yang sedang berada di kontrol room Mulai mengawasi pergerakan dari Bram nih guys Bram yang masih bingung sambil celinga-celinguk dalam hati bilang Anjay gua dimana nih seleketep banget dah Ngeliat ada pintu menuju ke dalam rumah Bram langsung coba membukanya Tapi gagal karena pintu itu sudah dikunci Ia pun coba buka pintu utama garasi Dan sama juga dia pun gagal guys Bram mencoba satu pintu lagi Dan untuk pintu yang satu ini ternyata gak dikunci guys Ia pun segera memasukinya Baru aja masuk Tiba-tiba pintu itu tertutup dan terkunci otomatis Tanpa rasa takut sedikit pun Bram lanjut jalan menyusuri lorong Yang seperti menuju ke ruang bawah tanah tersebut Sepertinya Bram gak sadar nih guys Ada CCTV kayak gini lagi mantau dirinya Sesampainya Bram di ruangan yang penuh Clipping-clipping kumpulan berita tentang dirinya dan para korbannya Terlihat mulai senyum-senyum sendiri sambil tolah-tolai nih guys Di kontrol room terlihat Julia menyalakan monitor yang ada di tempat Bram Bram yang ngeliat berita dari monitor Kalau polisi sudah berhasil mengetahui sketsa wajahnya Tiba-tiba ingat masa lalu Saat ia masih kecil sering diejek sama ibunya Sebagai iblis mirip dengan ayahnya Nah orang yang pertama kali ia meninggoikan adalah ibunya Dan sejak saat itu Bram jadi suka banget Nangkepin perempuan terutama yang memiliki ciri-ciri Mirip dengan ibunya untuk dimeninggoikan Setelah itu Terlihat Bram menatap ke arah CCTV Yang sontak membuat Julia mulai panik nih guys Julia pun coba nenangin diri Setelah cukup tenang Julia yang lihat Bram nunjuk ke CCTV Lantas bilang dalam hati Kalau sekarang waktunya dirinya bikin perhitungan dengan Bram Setelah sejenak tolah-toleh Bram yang lihat ada kunci yang sengaja Julia taruh di dinding Langsung mengambilnya Sesuai harapan Julia Bram langsung menggunakan kunci itu Buat buka pintu yang ada di ruangan tersebut Baru saja masuk Bram diperlihatkan menekin dengan foto Julia Tony dan Kelly di ujung ruangan Bram pun mendapatkan ingatan Saat ia menangkap orang Dan pasti selalu mengambil lidah mereka Sebelum dimeninggoikan beberapa hari Kemudian Bram yang kesetrum saat megang salah satu menekin Kembali nunjuk ke arah CCTV Saat Bram lihat ke atas Bram membaca tulisan Dimana kau mengumburkan mereka Di tengah tulisan itu Tergantung sebuah kalung milik Bram Beserta kunci pintu Saat megang kalungnya Bram pun kembali mengingat Saat ia dikepelakin ibunya Hampir tiap hari Ingatan tersebut membuat Bram mulai Sangat tidak nyaman Setelah mengambil kuncinya Julia mulai panik Saat Bram berinisiatif Akan nutup CCTV yang ada di ruangan itu Menggunakan sebuah kaos tangan Julia pun berusaha Menghentikan Bram dengan cara Memencet sebuah tombol Yang membuat Bram kesetrum Sampai semaput Melihat Bram udah semaput Julia menuju ruangan berdoa Yang banyak foto Kelly dan juga Tony Sejenak Ia memandang foto anaknya itu Dan kembali teringat Kejadian 3 tahun yang lalu Terlihat Kelly kembali Diberi hadiah Sebuah mobil keren Oleh kedua orang tuanya Terlihat Kelly Sangat bahagia banget nih guys Beberapa hari kemudian Julia bilang ke Kelly Kalau besok Kelly akan dioperasi Agar bisa segera berjalan lagi Kembali ke masa sekarang Di ruang bawah tanah Bram yang baru bangun Dengan kelapang Ngeluarin cairan merah Akibat jatuh tadi Segera membuka pintu Dengan kunci yang tadi Ia sudah dapatkan Terlihat Julia dengan santui Kembali mengawasi Pergerakan Bram Bram yang melihat Ada tabung dan tulisan One leave it Kayak begini Di ruangan yang baru Ia buka Mulai terlihat Ragu untuk masuk Sambil berpikir Ia melihat berita di monitor Yang mengatakan bahwa Dulu ada salah satu wanita Yang berhasil lolos Dari cengkeraman Bram Yaitu Bonita Nah si Bonita inilah Yang sudah bikin Sekesa wajah Bram Untuk pihak berwajib Julia yang melihat Bram Gak mau masuk ke ruangan itu Mulai memberikan sedikit Setruman di lantai Yang Bram pijak Yang secara otomatis Membuat Bram masuk ke ruangan Yang ada tabungnya tersebut Setelah Julia mengunci pintu ruangan itu Bram yang masih bingung Disuruh Julia melalui speaker ruangan Buat nonton sebuah hologram Serta foto-foto Beberapa wanita Yang pernah Bram tangkap Di kota Colorado Julia yang melihat Bram Kayak gak peduli Dengan semua yang sudah terjadi Lantas bertanya Kenapa Bram tidak Mengeluarkan sepatah katapun Dengar itu Bram tetap diam Gak ngeluarin sepatah katapun Bram malah justru Ngerusak speaker Yang ada di ruangan itu Agar Julia gak bisa lagi Ngomong sama dia Karena setiap Julia ngomong Bram kembali Teringat ibunya Yang setiap hari Ngomelin dia Dengan kata-kata Yang menyangkitkan Julia Lantas membuka Sebuah pintu kecil Lalu mulai Menyemprotkan asap Gak ada pilihan lain Bram pun masuk Ke ruangan berikutnya Yaitu ruangan Bertuliskan California Bram yang melihat Ada lubang di atap Mulai berpikir sejenak Melihat Bram mikir Julia langsung Menyalakan lampu Yang memperlihatkan Sebuah patung malaikat Dari sebuah pemakaman Dan tiga orang wanita California Yang pernah ditangkap Sama si Bram Julia lantas bilang Karena semua wanita Yang pernah Bram tangkap Diambil lidahnya Dan dimeninggoykan Dengan api Julia pun lantas Menyemprotkan api Dari lantai tempat Bram berada Bram yang melihat Ada pintu Di bawah patung malaikat Langsung segera lari Membukanya Dan ia pun terjatuh Di ruangan berikutnya Di luar gerbang Terlihat Emma Ngambil beberapa surat Di kotak surat Julia Sambil bilang Kalau ia pengen masuk Rumah Julia Buat ngasih surat-surat Penting tersebut Pada Julia Julia pun lantas Mengusir Emma Dengan sopan Dengan mengatakan Kalau saat ini Ia sedang sangat sibuk Julia pun Kembali fokus Ngeliatin Bram Yang nampak mulai Agak panik Tapi kembali Diganggu Emma Yang mencetin Bel gerbang rumahnya Karena udah sangat Mengganggu Julia pun mulai Ngusir Emma Dengan kata-kata Yang cukup menyinggung Perasaan Alhasil Emma pun Segera Ngembalikan surat Julia Ke kotaknya Dan segera pulang Ke rumahnya Julia kembali Ke tempat doa Buat lihat foto Kelly Lalu kita dibawa Ke 3 tahun yang lalu Saat Kelly Sudah bisa berjalan Ia pamit Buat jalan-jalan sendirian Karena bosan Di dalam rumah Saat Julia Mau ngantar Kelly bilang Kalau ia gak mau Diantar Sembari memohon Agar kedua orang tuanya Gak nganggap dia Sebagai anak kecil lagi Gak mau Kelly sedih Julia dengan berat hati Memperbolehkan Kelly Jalan-jalan sendirian Malam harinya Saat pihak berwajib Berhasil nemuin Penyangga kaki milik Kelly Julia nampak Sangat sedih banget Kembali ke masa sekarang Bram yang berhasil Dapat batu Langsung menggigitnya Dan mulai manjat Dinding ruangan Yang terbuat dari Batu-batu itu Menuju ruangan sebelumnya Sesampainya di ruangan sebelumnya Bram langsung Melempar CCTV Di ruangan itu Pakai batu Sampai rusak Lalu Bram manjat ke atas Menuju lubang Yang ada di langit-langit Tapi kok malah Diem aja nih guys Kayak kejebak gitu Gak keluar Dari lubang itu Lalu kita dibawa Ketiga tahun yang lalu Terlihat pimpinan polisi Atau FBI Yang bernama Selena Memberikan semua informasi Mengenai Bram pada Julia Dari sini Julia mempelajari semua Tentang Bram Mulai dari masa lalunya Cara dia membuat Para gadis maput Menangkapnya Dan memeninggoikannya Kembali ke masa sekarang Julia yang yakin Bram nyangkut Di lubang langit-langit Segera mengambil suntikan Lalu mengisinya Dengan ubat Yang sepertinya Ubat yang sama Kayak yang ia cucukan Ke Bram waktu Di hutan dulu Ubat ini Julia dapatkan 2 tahun yang lalu Dari seorang pria Bernama Lukas Yang merupakan penjual Di sebuah pasar gelap Julia Sengaja beli ubat yang sama Yang sering dipakai Bram Untuk bikin korbannya Semaput Setelah ngisi suntikan Dengan peso Bram di tangan Julia masuk garasi mobilnya Lalu masuk ke ruangan Yang tadi Bram masuki Dan terus berjalan Dari ruangan ke ruangan Yang lain Berniat mencari Bram Untuk diajak Baywan nih kayaknya guys Sampainya di ruangan Yang ada Bramnya Setengah kayak gini Julia perlahan mau Mencucuk kaki Bram Pake suntikan Tapi tiba-tiba Bram turun Dan Julia pun Berusaha bertarung Dengan Bram Dan aksi kejar-kejaran Dan kepla-keplaan Pun terjadi nih guys Bram yang berhasil Ngambil suntikan Dari tangan Julia Langsung mencucukkannya Ke Julia Julia yang lihat Bram akan ngambil lidahnya Langsung mengambil Satu suntikan lagi Dan mencucukkannya Pada Bram Setelah itu Julia menyalakan Hitungan waktu Di jamnya Lalu mereka berdua pun Terlihat lumpuh total Bersama-sama nih guys Dua tahun yang lalu Julia sempat Mencoba ubat tersebut Untuk berlatih Bagaimana cara Bisa mengalahkan Reaksi ubat Setelah dicucukkan Dan setelah Beberapa kali berlatih Yang seharusnya Ubat itu bisa bikin Orang lumpuh 80 menit Julia berhasil Kembali bergerak Dalam waktu 40 menit Selena Lantas ngajak Ngobrol Julia Di kantornya Selena nyaranin Agar Julia berhenti Melakukan eksperimen Pada dirinya sendiri Lebih baik Julia pergi berlibur Buat nenangin diri Julia bilang Kalau dia akan pergi berlibur Setelah Selena Ngasih tahu Bagaimana cara Bram bisa menghabiskan Dua gadis beda negara Dalam satu waktu Yang sama Sebelum Selena menjawab Ia udah keburu Dipanggil detektif Untuk dikasih informasi terbaru Setelah Selena pergi Julia segera Ngehack laptop Selena Serta ngambil ID Selena Sebagai FBI Malam harinya Di rumah Julia mulai Mengkoneksikan laptopnya Dengan laptop Selena Lalu mempelajari semua data Mengenai Bram Lagi seru belajar Julia dipanggil suaminya Tony yang nyelonong masuk Ke ruangan Julia Merasa sangat khawatir Dengan semua hal Yang sedang dikerjakan oleh Julia Mengetahui Kalau Julia sedang merancang Pembalasan dendam sendirian Tony meminta Agar Julia Nggak ngelakuin hal itu Karena sangat berisiko Namun Karena Julia bilang Kalau nggak akan berhenti Apapun yang terjadi Tony yang kesel Langsung segera keluar Dari rumah Nggak tahu mau kemana Esok harinya Dengan menggunakan Kartu anggota milik Selena Julia bisa dengan mudah Masuk ke gudang berkas Hasil penyelidikan Kepolisian Di sini Ia berhasil mendapatkan Peta yang menunjukkan Beberapa titik lokasi Dimana biasanya Bram beraksi selama ini Di rumah Saat Julia meneliti Peta tersebut Julia yang menyadari Ada makam Di titik jenazah Gadis pertama ditemukan Langsung segera Menuju ke lokasi Di lokasi itu Julia mendapatkan Sebuah kalung Yang tergantung Dinisan Sebuah makam Dengan patung Malaikat di atasnya Yang Julia yakini Sebagai makam ibu Dari si Bram Kembali ke masa sekarang Saat waktu Di jam Julia Menunjukkan 36 menit Julia yang sudah Banyak berlatih Dengan ubat ini Mulai bisa Menggerakkan tubuhnya Bahkan sudah bisa Bangun nih guys Ngeliat Bram Belum bisa bergerak Sama sekali Julia ngambil Peso Bram Sambil berusaha berdiri Tapi Tiba-tiba Bram berdiri Dan nyoba Nyucuk Julia Namun gagal Karena Bram Masih agak lemes Juga nih guys Julia pun Segera manjat ke atas Menuju ruangan Yang ada di atas Begitu pula Dengan Bram Yang masih agak Oleng-oleng Berusaha Mengejar Julia Mereka berdua ini Sama-sama Masih belum bisa Berjalan dengan Normal nih guys Jadi Kejar-kejarannya Tertati-tati Kayak begini Sampai berhasil Masuk Di dalam rumah Beruntung Julia berhasil Masuk Sebuah ruangan Dan menguncinya Julia yang sadar Ia masih punya Satu suntikan lagi Mulai memikirkan Sesuatu nih guys Sedangkan Bram Yang menemukan Control Room Mencoba buat Ngoperasiin Tapi pastinya Ditolak Karena hanya Telapak tangan Julia lah Yang bisa Membuka passwordnya Terlihat Julia memantau Pergerakan Bram Dari sebuah Monitor kecil Di pintu Ruangan tempat Ia bersembunyi Bram yang kesal Mutusin buat Ngerusak semua Monitor dan peralatan Yang ada di Control Room Kerusakan tersebut Ternyata membuat Ruangan tempat Julia bersembunyi Kuncinya terbuka Otomatis Bram yang denger Suara dari sistem Langsung segera Menuju ke ruangan Julia Sampai di depan pintu Julia sudah berhasil Memperbaiki kerusakan Yang ada di pintu tersebut Alhasil Bram pun tetap Nggak bisa masuk Nih guys Di luar rumah Terlihat Emma Yang lihat Tony datang Langsung menghampirinya Sambil bilang Kalau Julia seharian Berperilaku sangat aneh Di dalam rumah Julia yang lihat Bram Menemukan ruangan tempat doa Hanya bisa kesal doa Ngelihat Bram Mengobrak-ngabrik semuanya Termasuk Membuang abu Kremasi Kelly Dengan bermodal suntikan Julia mendatangi Bram Buat ngajak bayiwan Julia yang berhasil Merebut pesonya Bram Berhasil menyesrat Kaki Bram Julia pun langsung Segera kembali Masuk ke ruangan Persembunyian Dan mengunciinnya Nih guys Tony yang sudah Cukup lama pisah rumah Sama si Julia Karena nggak tahan Dengan sikap Julia Saat mau buka pintu Ternyata ditolak Tony pun terpaksa Mencet bel Nih guys Namun Julia Mengabaikannya Julia yang Lihat Bram Nggak ada Nggak tahu kemana Mulai keluar ruangan Buat nyariin Tapi tiba-tiba Bram muncul dari belakang Julia Langsung ngajak tarung lagi Nih guys Di luar rumah Terlihat Selena datang Sambil bertanya Mengapa Tony Menelponnya Tony bilang Kalau dia khawatir Dengan Julia Yang nggak mau Buka pintu Selena pun Segera mencet Bel pintu Julia yang dengar Suara Selena Di sela-sela pertarungan Ia berhasil Membuka pintu Untuk Selena Selena yang Lihat pertarungan Bram dengan Julia Berusaha menghentikannya Tapi gagal Julia langsung Segera mengambil peso Berniat nyucuk si Bram Namun malah Meleset kena Selena nih guys Julia pun Langsung ngeplak Bram Pakai pestol Selena Sampai semaput Tony yang Lihat Selena Nggak berdaya Nyuruh Julia Ngambil kotak P3K Setelah dapat Julia ngasih kotak P3K Itu pada Tony Selena yang bilang Kalau Julia Nggak boleh main hakim Sendiri kayak begini Langsung nyuruh Selena buat Nelpon teman-temannya Agar menangkapnya Sekarang juga Tanpa ragu Selena pun Nelpon teman-temannya Sambil bilang ke Tony Kalau Bram harus membayar Semua perbuatannya pada Kelly Julia membawa Bram Menuju ke ruangan Bawah Tanah Sesampainya di ruangan Yang ada patung malekatnya Julia segera Ngambil patung itu Dan membawanya Ke dekat Bram Yang masih semaput Sambil menayangkan Hologram foto Kelly Julia menaruh Dan mengikat Bram Di sebuah tempat Terbahan kayak begini Lalu Julia Menyadarkan Bram Dengan ngasih aroma Balsam ke hidungnya Ngeliat Bram melek Julia langsung Menyalakan proyektor Yang berisi video Saat Julia berhasil menemukan Makam ibunya Bram Di sini Julia bilang Kalau pastinya Bram lah yang udah Bikin ibunya sendiri meninggoy Ia sengaja Membawa semua Kenangan buruk Bram Ke rumah ini Seperti kalung Dan patung malekat Di makam ibunya Agar Bram Merasakan kembali Trauma masa lalu Yang sangat menyedihkan Hebatnya lagi Julia berhasil Menemukan fakta Kalau ternyata Ibunya Bram Adalah anak kandung Dari ayahnya Bram Makanya Selama ini Ibunya Bram Sangat tidak suka Dengan Bram Lalu Julia mulai menjelaskan Bagaimana cara Dia berhasil Menangkap Bram Sedangkan FBI Sendiri selalu gagal Itu karena Ia lebih teliti Dibandingkan FBI Kenapa bisa begitu? Karena FBI Gak kehilangan Seorang anak Sedangkan ia Kehilangan seorang anak Jadi inilah Yang dinamakan The power of The emak-emak Sejati guys Julia lantas Mengambil patung malekat Dan menaruhnya Di dekat kaki Bram Yang lagi fokus Nonton Julia Gali makam ibu Bram Untuk dibakar Julia lantas mulai Ngambil lidah Bram Pakai peso Julia yang lihat Bram masih adu-adu Langsung menjatuhkan Patung malekat Di kaki Bram Dan segera Memeninggoykan Bram Pakai api nih guys Julia yang lihat Ada foto keluarganya Bram jatuh di tanah Langsung segera Mengambilnya Dan segera pergi Keluar dari ruangan tersebut Sesampainya di ruang tamu Julia bilang Kalau Bram udah meninggoy Selena yang lihat Banyak FBI datang Langsung bilang Kalau ia terluka Akibat Bram Tapi sekarang Bram Udah meninggoy Mendengar hal itu FBI pun segera Nolongin Selena Di momen ini Julia yang lihat Foto keluarganya Bram Mulai berpikir Kalau bisa saja Yang udah memeninggoykan Kelly Bukanlah si Bram Tapi bisa saja Adalah ayahnya Bram Karena pada saat Kelly meninggoy Di waktu yang sama Di negara lain Ada gadis yang meninggoy juga Dengan kondisi Yang serupa Dengan Kelly Lalu kisah pun Akhirnya Selesai Oke guys Gimana kisahnya Bagus atau enggak Jangan lupa Terus saksikan video terbaru Dari channel ini ya guys Oke Thanks for watching this video And stay on shadow squad Enjoy your life Like a king guys Ketemu lagi dengan saya Di video saya selanjutnya Tentunya Bye Guys Ketemu lagi dengan saya Di wajahmu Kian berubah Hati dan cintamu Dengan berbeda Dunia kita Jalan yang panjang Telah kita Lalui bersama Dan yakinlah bahwa Kita bisa Kalahkan dunia Takkan berubah Semua yang ada Takkan berakhir Kini kita Bersama Berubah Waktu Kini Tak Bergerak Hilang Berganti Bersama Tidak kita Yang punya Bersama Set Tidak 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 Sudah Sudah Tidak Takkan berubah Semua yang ada Takkan berakhir Kini kita bersama Takkan berubah Semua yang ada Takkan berakhir Kini kita bersama Berubah waktu Kini tak mengera Hilang berganti Indra kita yang punya Takkan berubah Semua yang ada Takkan berakhir Kini kita bersama Berubah waktu Kini tak menyerah Hilang berganti Indra kita yang punya Indra kita yang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati